Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Dewiki di PAL Channel Baik teman-teman, sekarang saya berada di Greenhouse Kalau kemarin-kemarin video sebelumnya, saya coba bikin Greenhouse di belakang rumah dengan lokasi kecil Dan Alhamdulillah sekarang sedikit ada segi, saya coba membuat Greenhouse mini yang sangat sederhana dengan menggunakan budget yang cukup minim Ayo mari kita cek Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di salah satu Greenhouse sederhana yang saya bikin Dengan menggunakan bahan seadanya juga, boleh dilihat Nah disini khusus untuk tanaman anubias Ya teman-teman, disini Greenhouse yang sederhana saya bikin ini kurang lebih ukurannya itu 3x4 meter Disini saya menggunakan kayu biasa ya, kalau orang sini bisa menggunakan kaso dan rang biasa untuk bahan bangunan rumah Disini saya menggunakan plastik UV Dan disini kenapa saya tutup semua agar menjaga kelembapan udara di dalam sini Karena tanaman anubias ini, mereka hobi ataupun mereka adaptasi dengan darat, daun darat Itu akan lebih cepat jika kondisi permukaan atau kondisi ruangan disini lembab Struktur yang saya gunakan itu adalah pool pasir silika kasar Ini adalah salah satu contoh pasir silika Disini saya menggunakan pasir silika, itu kurang lebih 2,5 ton Setelah dicuci, saya tabur disini dan saya kasih pupuk sedikit Jadi agar akar dari anubias ini tetap mendapatkan nutrisi di dalam pasir silika ini Ya teman-teman, disini semua anubias ini kebanyakan berasal dari bibit tropika Tropika yang dikirim dari langsung Denmark, saya pesan Cuma disini memang belum penuh, karena bertahap Nah disini saya sudah pesan lagi, kemungkinan besar akhir bulan ini akan datang lagi ke sini Dan nanti kita bikin lagi video supaya melihat bagaimana anubias ini penuh banyak Dipenuhi oleh tanaman anubias Ya kita mulai dari sini ya teman-teman Disini ada anubias pintu Dan disini untuk harga anubias pintu ini lumayan tinggi Dan peminina pun masih banyak Sebelahnya itu ada anubias barteri Nah kalau disini ada anubias petit Kalau yang daerah sini ini petit dari APC Thailand Kalau yang disini ini bibitnya dari tropika Ya mudah-mudahan 3-4 bulan ke depan Daunnya semakin banyak tumbuh Dan sudah siap jual ke pasaran Ya kalau disebelah sini, disini ada anubias kongensis Disini kondisinya sudah besar ya, sudah termasuk mother flan Dan depannya sini saya tanam itu anubias nanak Baik dari yang kecil maupun yang sudah klam juga Nah kalau disini jenis terakhir yang ada disini itu ada anubias golden Baik itu ada perizom, per klam, ada yang klam yang sangat besar Disini saya semua budidaya, semua jenis anubias saya satukan dalam satu greenhouse ini Oke teman-teman, dari berbagai semua jenis anubias yang disini Disini saya satukan kenapa Alasan pertama ya mungkin Dengan keterbatasan dana yang saya punya Dan saya hanya cukup bisa membuat sederhana greenhouse ini Ya disinilah saya coba Semua jenis anubias saya budidaya dalam satu wadah greenhouse Tapi kemungkinan kalau memang saya punya rezeki lebih Saya akan buat lagi beberapa greenhouse Dan per greenhouse itu akan ada satu jenis tanaman saja Nah itu cita-cita saya Semoga itu bisa terwujud ya teman-teman Amin, ya robbal alamin Jadi teman-teman disini pasti teman-teman ada pertanyaan Bagaimana cara saya untuk budidaya tanaman anubias ini dalam greenhouse yang sederhana ini Yang pertama untuk cahit di substrat ya Disitu ada air Air disini saya ganti per 2 atau 3 hari sekali saya ganti Kenapa saya ganti? Karena saya ingin menjaga kualitas air tetap yang ada di dalam substrat ini Itu tetap segar Dan masih menyimpan nutrisi Karena air yang saya gunakan langsung dari air sumur Terus untuk penyemprotan disini saya menggunakan nozzle ya Ya nozzle yang terbuat dari paralon setengah inch Jadi semua greenhouse ini saya bikin untuk penyiraman secara otomatis Satu jam sekali dia akan jala Dengan mesinnya itu ya mesin sanyu Yang kapasitas 250 watt Jadi dengan seperti itu dia bisa Menyemprot semua greenhouse yang ada disini Ya teman-teman Ini anubias disini saya budidaya secara emers Kenapa? Pertama Tempat ya Tempat kalau saya menggunakan Akuarium atau kolam yang berisi air Untuk budidaya tanaman akuas krim ini secara daun air itu Waktunya agak lama Dengan kondisi daun darat atau emers ini Pertumbuhan anubias itu agak lebih cepat Dan pertumbuhan daun, akar, batang Maupun segala macamnya itu akan lebih cepat dibanding dengan daun air Ya teman-teman ini salah satu Kunggulan kalau kita menanam atau budidaya tanaman akuas krim Anubias ini dengan sistem emers Disini saya menggunakan Media tanamnya adalah pasir silica full Nah nanti kita coba lihat ya teman-teman Bagaimana akar batang daun dari anubias golden ini Dengan menggunakan media pasir silica Nah teman-teman bisa lihat bagaimana kondisi akar yang sangat sehat Daun maupun batang Akarnya sangat sehat Mencekram pasir silica pun sangat kuat Nah berarti ini menandakan bahwa disini budidaya nubias Dengan menggunakan pasir silica secara emers itu cocok Jadi saran saya untuk teman-teman lebih baik menggunakan pasir silica Supaya hasilnya pun bisa sama seperti saya Silahkan saya akan sangat senang kalau teman-teman bisa berbagi dengan sistem lain Cara lain sebagai pertambahan ilmu pengetahuan buat saya sendiri Cara menanamnya pun simple teman-teman Hanya akarnya saja yang kita tanam di pasir silica Dan diusahakan rezomnya itu tetap di atas Sudah selesai Dan disini semua kondisi anubias ini umurnya sama 2 bulan tanam Nah kurang lebih 2 bulan lagi Saya akan coba menjual ini karena kondisinya akan sudah siap jual Daun-daun pun akan sudah pasti sudah ada beberapa yang tumbuh baru Oke teman-teman Sedikit sharing saya tentang greenhouse sederhana yang saya bikin ini Usus untuk tanaman anubias Semoga ada manfaat buat teman-teman Jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom komentar Jika ada pertanyaan tentang seputar tentang tanaman ini Bagaimana cara menanam tanaman anubias secara emerset yang saya lakukan ini Kita diskusi di video di like komentar ini Oke teman-teman Salam aquascaper Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!